Terima kasih telah menonton! Kalau umumnya primata bergerak di tanah dengan berjalan dengan dua atau empat kaki, primata ini justru melompat-lompat bakang uru. Namanya Kokwerele sifaka. Sifaka itu jenis lemur dari genus Propitechus yang dikenal dengan kemampuannya melompat secara vertikal dari pohon ke pohon. Mereka primata memukau berbulu putih dengan ekor hampir sepanjang tubuhnya. Selain kemampuannya melompat, Kokwerele sifaka juga dikenal akan kebiasaannya berjemur setiap pagi. Yuk, simak 5 fakta menarik Kokwerele sifaka yang perlu kamu tahu berikut ini. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya sebaiknya kalian siapkan kopi, goreng pisang dan roko-nya agar kalian bisa lebih santai mengimak penjelasannya. Di pulau Madagaskar, ada puluhan jenis lemur. Adapun, Kokwerele sifaka adalah salah satunya. Namanya diambil dari seorang ahli entomologi berkebangsaan Perancis, Charles Kokwerele. Sifaka ini berukuran sedang dengan berat pisaran 3,7 hingga 4,3 kg. Ekornya hampir sepanjang tubuhnya. Kokwerele sifaka tampil mencolok dengan bulu lebat berwarna putih di sekujur tubuh, kecuali di bagian dada, lengan, dan kaki yang berwarna kemerahan. Matanya lebar berwarna kuning keemasan di wajahnya yang berwarna gelap. Kokwerele sifaka dikenal punya bulu yang lembut dan padat. Bahkan mereka sampai punya gigi khusus untuk merawat bulunya itu. Mereka punya serangkaian gigi seri bawah yang panjang, ramping, dan berjarak rata. Gigi ini bantu menyisir dan membersihkan bulu. Kadang, mereka juga menggunakannya untuk mengupas buah-buahan. Gak cuma itu, mereka juga punya cakar khusus untuk merawat bulunya. Cakar ini ada pada jari kedua yang digunakan untuk menjaga kesehatan bulu. Kamu bisa melihat primata ini saling membersihkan bulu satu sama lain kalau sedang bersantai. Kebiasaan ini disebut alogroming. Perilaku ini berperan penting dalam mengembangkan dan memelihara hubungan sosial dan hirarki antarkelompok. Setiap hari Kokwerele sifaka dimulai dengan berjemur di bawah sinar matahari pagi. Dengan kedua tangan terentang, mereka menikmati hangatnya sinar matahari pagi sebelum berangkat mencari makan. Saking seringnya terlihat melakukan ini, Kokwerele sifaka dipandang sebagai penyembah matahari yang suci dalam kepercayaan bangsa malagasi penghuni asli pulau Madagaskar. Primata ini menghabiskan sebagian besar waktunya dalam sehari untuk mencari makan secara berkelompok. Mereka bisa berkelana sampai satu mil sebelum matahari terbenam. Menariknya, betina lebih dominan daripada jantan. Saat menemukan makanan, mereka akan makan terlebih dulu sampai puas. Kalau jantan melanggar, betina akan menggigitnya. Begitu malam turun, mereka akan beristirahat di puncak pohon. Saat cuaca sedang dingin-dinginnya, primata ini duduk berbaris di dahan pohon saat beristirahat supaya tetap hangat. Kokwerele sifaka punya cara bepergian yang unik di dunia mamalia. Sebagai hewan yang menghabiskan banyak waktunya di atas pohon, Kokwerele sifaka bisa bergerak sangat cepat di pepohonan. Dengan kaki belakangnya yang kuat dan panjang, primata ini bisa melompat sejauh 10,5 meter. Mereka awalnya berpegangan erat ke dahan pohon dalam posisi tegak, lalu mereka melompat secara vertikal ke pohon lain dengan tingkat akurasi tinggi. Kaki belakangnya yang jauh lebih panjang dari kaki depan bikin Kokwerele sifaka gak bisa berlari atau berjalan di atas tanah dengan keempat kakinya. Namun, mereka tetap lincah. Kalau di atas tanah, mereka melompat-lompat di atas kedua kaki belakangnya hampir seperti kanguru, sementara kaki depannya direntangkan untuk keseimbangan. Sebagai hewan vegetarian, Kokwerele sifaka utamanya makan dedaunan. Bentuk giginya sudah beradaptasi untuk mengunyah materi tumbuhan yang sangat berserat dan keras dicerna. Selain dedaunan, mereka juga menyantap biji, bunga, buah, sampai kulit kayu. Karena itu, Kokwerele sifaka punya saluran pencernaan yang panjang dan besar untuk memfasilitasi makanannya yang sulit dicerna. Menariknya, biji-bijian yang melewati sistem pencernaan lemur tersebut lebih berpeluang besar untuk bertunas menjadi tanaman, hal ini membuat keberadaannya sangat penting. Sayangnya, primata cantik ini tengah menghadapi risiko kepunahan yang sangat tinggi di alam liar. Ayusian menetapkan status konservasi Kokwerele sifaka menjadi kritikal liendang red, seer, atau, kritis terancam punah. Jumlah pohon yang berkurang akibat perusakan habitat bikin Kokwerele sifaka kehilangan tempat mencari makan, beristirahat, sekaligus berlindung dari predator. Gak cuma itu, mereka juga banyak diburu untuk dimakan. Semoga saja situasinya bisa menjadi lebih baik bagi primata ini, ya? Bukan tidak mungkin tanpa kehadiran Kokwerele sifaka. Ekosistemnya di Pulau Madagaskar akan terganggu. Setelah mengenal lebih jauh, bagaimana pendapatmu tentang primata satu ini? Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.